Dapat informasi loker di sini dari mana? Dari kakak saya. Kebetulan kakak saya teman kerjaannya di sini. Siapa? Mbak Fitri. Kamu rumahnya dekat ya? Iya, dekat. Oke. Coba jelasin sama-sama saya kepotensi apa yang kamu miliki. Pertama, saya bisa Microsoft Office, DC-DC Rumus Excel juga saya bisa. Di Google Spreadsheet saya juga bisa. Sebelumnya saya bekerja di Handel Pemerintah Sejati itu pakai Google Spreadsheet. Jadi kerjanya di situ. Terus, saya juga bisa desain dikit-dikit di Canva. Sama bisa aplikasi software akuret. Canva? Iya, Canva. Aplikasi handphone? Iya. Oke. Terus? Iya, itu aja. Itu aja. Motivasi kamu mau kerja apa? Yang pertama sih, saya pengen bantu orang tua ya, Pak ya. Saya juga pengen punya uang sendiri gitu. Sama ingin memasak kemampuan saya terus berkembang di perusahaan ini. Kamu anak keberapa? Anak kedua, Pak. Bagaimana perasaan kamu menjadi seorang anak kedua? Anak kedua, yang pertama saya harus hormat kepada kakak dan harus jadi contoh yang baik bagi adik saya. Sebagai anak kedua juga saya merasakan, kan kakak saya sudah menikah juga. Jadi, rasanya kalau kakak saya sudah berpisah sama orang tua, itu saya menjadi kayak tulang tumbung gitu. Kamu bisa komputer? Bisa. Microsoft Excel? Bisa. Dari 1 sampai dengan 10, kira-kira kamu di poin berapa? 8. 8? Kenapa di poin 8? Karena saya rumus-rumusnya sudah menemukan yang bisa. Cuma tinggal diperdalam lagi. Selama saya manggung, juga saya sering belajar Excel gitu, memperdalam Excel saya, Pak. Biar enggak lupa, kan. Terus sekarang saya juga lagi belajar untuk bisa pivot, Pak. Pivot? Iya. Begitu aja, Pak. Oke, rumus-rumus Excel yang kamu ketahui, apa saja dan kegunaannya untuk apa fungsinya? Kalau basic yang pertama sih, menjumlahkan ya, sum itu ya. Itu untuk menjumlahkan total semuanya. Terus kalau if itu untuk kayak... Kalau if itu kayak nyari pembenaran gitu sih, Pak, dalam suatu kolom itu. Iya, kalau if itu kayak nyari logika gitu, Pak. Nyari pembenaran dalam suatu kolom itu. Nah, kalau rumus apa lagi ya? Rumus look up itu kayak... Atau gini deh, rumus-rumus itu biasanya digunakan dalam fungsi-fungsi apa? Contohnya gimana, Pak? Nah, kamu feel look up tadi, look up itu biasanya kamu gunain untuk fungsi apa? Mau ngapain? Kalau dulu saya sih, pas diambil gunung di Motoreko itu, saya untuk merecap gitu, Pak. Ada data yang sama atau enggak gitu. Ya, misalnya kalau datanya sama, berarti itu gak usah di-input, itu berarti udah dua kali gitu ke-inputnya. Jadi, pakai rumus look up. Terus, kalau menjumlahkan paling jumlah total gitu tiba... Kalau if itu aja, juga orang memakai sih, Pak. Tapi saya tahu. Oke, apa aja? Apalagi? If, lock up. Lock up itu apa? Rumusnya gimana tuh, rumusnya tuh? Kalau kamu ketik tuh. Lock up, kita masukin kolom yang itunya di blog. Terus, disamain sama tablenya. Enggak, cara penulisan kodenya gimana tuh, lock up tuh? Lock up. Kamu nulis kan, itu pakai kode kan? Nah, gimana tuh, netputnya tuh? Sama dengan lock up. Apa? Sama dengan lock up. Kayak gitu, Pak. Lock up? Iya. V? Iya, lock up. Sama dengan lock up, terus tutup kurung. Nomor range yang pengen disamain, kita blok. Lalu, kita ke table array. Table array itu buat, buat ininya, apa? Oh, kolom yang mau disamain sama ininya. Yang kolom pertama. Nah, habis itu, kita klik F5 supaya memiliki datanya. Lalu, kita mau disamain ke nomor berapa, kolom berapa. Nomor kolomnya. Lalu, kita pilih nomor, terus tutup kurung. Enter. Gitu. Cara kamu bikin table gimana? Table. Table di mana di Excel? Ya iyalah, masa di Word? Kalau di Excel, tinggal saya block aja sih, Pak. Terus? Saya pilih border. Bordernya di mana? Yang di atas atau yang di mana? Border yang di tampilan menu Excel-nya itu. Oke, terus? Terus saya pilih mau border yang mana. Gitu. 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 Baik. Terakhir kamu kerja di mana? Di Handal Mitra Sejati, Pak. Mana di atas? Gak ditulis di sini? Ditulis. Mana? Ini. Ini? Iya. Advin penjualan online. Apa barangnya nih? Itu kayak spin bed sama aksesoris. Kerjaan kamu ngapain aja? Saya itu mengecek ulang PO dari anak marketing. Kalau misalnya udah selesai, udah sesuai dengan yang di PO, terus saya kirimkan ke sales buat di order. Lalu habis di order itu, biasanya saya setiap hari itu ada e-pukiriman barang. Jadi setiap hari itu pasti ada pengiriman barang. Mau pengiriman barang ke toko maupun ke konsumen. Jadi saya harus follow up satu-satu. Itu dah. Itu setiap selesai kerja, saya harus nulis jadwal-jadwal yang buat besok gitu, Pak. Jadi besoknya saya tinggal nelfon, tinggal follow up seles-seles. Kamu kenapa keluar habis-habis bergerak ya? Iya. Enggak diperpanjang? Kenapa enggak diperpanjang? Enggak apa enggak diperpanjang. Kamu udah menanya enggak? Enggak sih. Mungkin karena corona juga sih, Pak. Nah gitu. Semuran malah. Selama bekerja di sini, menurut kamu apa aja hal yang menyenangkan? Gimana di situ? Oh, teman-temannya menyenangkan juga sih, Pak. Terus jaraknya juga lumayan enggak jauh-jauh amat. Gitu, terus? Terus, letaknya juga strategis sih kalau mau nyari makanan gitu. Cuman kalau kan di situ tempatnya rame gitu ya, Pak. Jadi, gimana ya? Boros jadi enggak di jajan juga. Oh, gitu. Oke, terus? Sudah sih gitu aja, Pak. Apa yang tidak menyenangkan waktu kamu kerja di sini? Kadang tidak menyenangkan. Mungkin karena sekarang banyak teman baru juga kadang suka enggak sefrekuensi gitu. Enggak apa? Enggak sefrekuensi gitu. Enggak sama pemikirannya gitu, Pak. Oh, gitu. Apa, sefrekuensi? Iya. Tinggi banget ya, Pak. Istilahnya kayak radio, ah, ini banget frekuensi segala. Kalau enggak sefrekuensi artinya apa tadi? Enggak sama pemikirannya. Enggak sama pemikirannya. Oh, jadi kayak radio gitu ada frekuensinya ya. Padahal ini biasa gitu, Pak. Oh, gitu. Bahasa biasa aja. Oh, gitu. Saya baru dengar nih, Pak, yang istilah seperti itu. Oh, kita enggak sama nih frekuensinya nih. Kita ganti aja yuk channel yang lain. Sirkul, gitu ya. Ah, gitu. Oh, gitu ya. Terus? Sirkul itu beda pergaulan, kayaknya. Oh, gitu. Buatnya mungkin kamu ada antenanya kali di belakang. Jadi, begitu ya. Baci kamu di sini berapa? Ini? Iya. Hari kerjanya hari apa aja? Senin sampai... Eh, itu 6 hari kerja sih, Pak. Tapi saya ini... Liburnya tuh di weekend 1, di weekday 1. 6 hari kerja? Cuman di weekday liburnya, di weekday 1, di weekend 1. Itu bebas. Soalnya kan saya berdua, jadi ganti-gantian liburnya. Oh, gitu. Ganti-gantian. Berarti kalau kamu weekday, dia weekend. Enggak juga, Pak, pokoknya pemilihannya weekday 1, weekend 1. Saya misalnya libur di hari Rabu. Nah, teman saya ini harus libur di weekday juga 1 sama di weekend 1. Berarti dia libur di Jumat sama di weekendnya misalnya minggu, gitu. Oh, gitu. Tapi tetap dalam satu minggu, satu hari libur. Tukan tukar-tukar, gitu ya. Oke. Jadi kantor ada yang jaga, gitu, Pak. Ini apa tadi barangnya? Apa aja? Springbed sama aksesoris kasus gitu. Ini distributor atau pabriknya? Distributor. Distributor. Sebelumnya kerja di mana? Di Motoreko Mobilindo. Motoreko Mobilindo ini perusahaan apa? Bankel asuransi mobil. Bankel asuransi mobil. Di mana, nih? Dading serpong? Dading serpong, ya. Kamu kalau kerja kesana, naik apa ini? Itu, kan pas itu bapak kerja di situ. Jadi saya bareng bapak. Coba bapakmu kerja di sini juga? Mekanik bapakmu? Iya. Kamu di sini 4 bulan? 5 bulan. 5 bulan. Iya. Kenapa cuma 5 bulan aja? Iya, pas itu pengimimitasi ke yang abang di Ciputat. Terlalu jauh menurut saya. Terus? Enggak. Jadi saya ambil. Oh, mundur. Iya. Kamu di sini admin gudang. Kerjaan kamu apa aja? Coba jelasin. Kerjaan saya pertama kan ini ya, menerima barang masuk. Menerima barang masuk itu dari supplier. Terus, habis itu, mencatat juga tuh apa aja yang barang masuk itu. Terus sama mencatat setiap ada pemakaian barang. Nah, kan saya admin gudangnya. Jadi saya tuh kayak jaga toko aja gitu Pak, disitu. Ntar mekanik butuh apa? Ntar ambil gitu. Ntar saya catet gitu. Terus, selain itu sambil menurut saya juga ada ngerekap SPK gitu Pak. SPK itu surat perintah kerja. Nanti kita input tuh. Nanti buat dijadiin invoice gitu. Nah, selain itu saya juga ini tuh akan mekanik disitu. Ada yang harian, bulanan, ada juga yang mingguan. Saya ngerekap yang mingguannya. Jadi setiap hari. Mingguannya apa tuh? Gajiannya? Iya, gajiannya. Nah, setiap hari Rabu itu setor ke saya. Nanti saya kerjain. Nah, hari Rabu itu harus selesai. Nah, di saat itu saya lapar ke atasan saya buat dicek itu. Dicek kembali gitu. Lengar apa enggak ada yang sama apa enggak. Baru itu di ACC. Di ACC berarti jadi gajian? Iya, jadi gajian. Ntar nih, Sabtunya gitu Pak. Oh, gajiannya hari Sabtu. Iya, betul. Oh, gitu. Oke. Menerima pencatat setiap barang masuk dan keluar. Nah, yang keluar tuh maksudnya gimana nih? Prosedurnya gimana nih barang masuk-keluar nih? Nih, kalau barang masuk itu misalnya kita pesen dari supplier gitu ya Pak ya. Supplier jadi kita payah nerimain, terus tanda tangan ini, terus dicek. Ini benar enggak gitu barangnya, sesuai apa enggak. Terus kalau keluar itu biasanya kita ada pengiriman ke cabang lain juga Pak. Jadi kita buat surat jalan, kirimnya ke cabang lainnya, terus tanda tangan ini. Terus kalau barangnya keluar maksudnya gimana? Prosedurnya gimana barang keluar? Ya itu Pak, bikin surat jalan. Bikin surat jalan. Terus kalau ke bagian atasan saya lagi tuh Pak, di bagian kepala gudangnya istilahnya gitu. Terus nanti dia bilang, ngikutin barang-barang ini. Lalu dia info ke saya gitu, siapin ini. Terus buat surat jalan dan siapin barangnya nanti. Saya tinggal ngasih-ngasih uang Pak. Buat surat jalan sama siapin barangnya aja. Gila. Yang mau diambil. Terus, mencatatkan berdasarkan harus Vivo. Kenapa harus Vivo? Vivo itu apa? Vivo itu first in, first out. Jadi barang yang pertama masuk itu harus yang keluar pertama kali. Kenapa harus begitu? Jadi dimana kan kita ada surat jalan ke Pak, ada surat jalan. Kita kan barang yang ditanggungkan pertama ini, kan barangnya ini-ini. Nah itu barangnya harus keluar di saat pertama kali keluar gitu Pak. Jadi harusnya kayak gitu. Biar nggak terkejong gitu. Biar sesuai gitu. Lalu baru dua perusahaan ini kamu kerja ya? Iya, pertama sih itu PKL di BPJS. Ketanaan bekerjaan, Pak. Yang dimana? Di Jati. Jati? Iya. Yang di ini? Yang di belakang hotel itu? Iya, tapi kesonan dikit. Ya, kesonan dikit yang ruko-ruko baru itu. Kamu ngerjainnya ngapain aja di sana? Kalau saya itu cuma bantu input-inputin ini sih, Pak. Inputin apa? Inputin apa ya, kayak lembar kerja gitu nanti saya inputin nama-namanya gitu. Terus sama kayak saya nyertir gitu. Terus minta tangan-tangan, fotokopi kalau saya dipot. Hal-hal pertama apa yang akan kamu lakukan kalau kamu keterima di perusahaan ini? Pertama kali? Pertama kali saya... Maksudnya masuk di perusahaan ini? Kamu diketerimani. Saya, apa namanya, saya terimani bukerja di sini. Kira-kira hal-hal pertama apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama yang lakukan saya memang ke orang-orang dulu berkenalan. Terus? Terus saya juga kayak senanya-nanya. Kalau kerjanya di sini, si kerjanya bagaimana? Terus? Kalau kerjanya bagaimana? Terus? Terus saya pertama kali pasti belajar yang kerjaan yang di sini. Terus? Mencari teman. Mencari teman. Teman kok dicari? Luang dicari? Iya gak? Iya dong. Kamu bersedia di shift gak? Bersedia aja sih Pak. Bersedia di shift? Bersedia aja sih rumah saya deket ini. Bersedia? Kok kamu bersedia? Kamu gak nanya? Kok bisa menerima segitu Pak? Tunggu mungkin. Apa? Apa menerima barang? Biasanya kan ada... Kok kamu gak nanya? Iya teman Pak. Jadi gini kalau untuk budang, kita di sini jam kerjanya mengikuti ketentuan. Ketentuannya berapa sih jam kerja kita? Jam kerja itu satu hari itu delapan jam. Tujuh jam kerja, satu jam istirahat. Tujuh jam kerja. Tujuh jam kerja. Tujuh jam kerja. Terima kasih.